Pemirsa inilah Breaking News, Berita 1 News Channel, saya Juli Tatlomanua. Kadif Fumas Pori bersama Kapus Penteni akan menyampaikan keterangan pers mengenai perkembangan situasi terkini terkait penetapan hasil rekapitulasi KPURI. Langsung saja kita simak langsung konferensi persnya dari Kemenkopol Hukam, Jakarta. Masalah kejadian perusuhan tanggal 22 Mei 2019 pukul 23.00 di depan kantor Tawasli. Bahwa ketiga kejadian yang pertama adalah demo masih bersifat jamai yang dilakukan oleh kurang lebih 20 elemen masyarakat. Namun ketika sudah menjelang malam, provokasi-provokasi yang sudah didesain oleh para perusuh sudah mulai, antara lain dengan melemparkan berbagai macam benda-benda keras, batu, kemudian papi brok, kemudian dengan menggunakan petasan berbagai macam bilis ukuran, kemudian ini juga berbagai macam barang bukti sengaja kita hadirkan pada konferensi hari ini. Ini ada apa namanya, bambu-bambu yang sudah dipersiapkan. Memang settingan dari ada berbagai kelompok tersebut adalah membuat demo yang tadinya jamai menjadi rusuh. Ini yang diterakasai oleh berbagai orang dalam satu area. Salah satunya adalah saudara A alias Andri Bibir. Perannya ada masing-masing, Andri Bibir ini perannya tadi adalah mengumpulkan batu. Ini batu-batu dikumpulkan oleh saudara Andri Bibir dengan menggunakan juga tas. Ini rangsau ini, kumpulkan, kemudian batu di suplai kepada teman-temannya ini. Kamu ini ada sekitar 10 orang, tapi yang kita hadirkan hanya 2 orang. Suplai, lempar terus. Habis cari lagi, kirim lagi, lempar lagi. Jadi ya para kepolisian dalam ini pasukan yang melaksanakan pengamanan di depan kantor KPU, berusaha untuk menghalau. Kemudian berusaha untuk menghimbau oleh masyarakat untuk tidak melakukan tindakan-tindakan anaknya. Tapi himbauan dan halauan tersebut tidak ingin jahkan. Mereka terus melempari, kemudian menyerang dengan menggunakan ketasan, bambu, dan berbagai macam peralatan lainnya. Dan sampai menjelang pukul 23.00. Saya sampaikan juga perannya masing-masing di antara sebelah tersangga berlebut. Yang pertama, ini A alias Andi Bibir berperan untuk mengumpulkan batu untuk melempar petugas dan membawa 2 jirikan air. Yang fungsinya untuk mencuci mata apabila teman-temannya terkena gas air mata yang ditembakkan oleh aparat keamanan. Kemudian yang kedua, mulia di, ya. Berperan juga pada saat timur tersebut melakukan juga penyerangan-penyerangan terhadap aparat. Kemudian yang ketiga adalah Arya, sama juga berperannya juga sebagai pelempar. Kemudian Asek sebagai pelempar, juga Masuki sebagai pelempar. Rabi Yusuf sebagai pelempar batu, kemudian botol kaca, kemudian bambu. Kemudian Julianto sebagai pelempar batu, botol kaca, ini berarti bomonotok di lada. Kemudian bambu, kemudian Andi, yang menyiram air dan memberikan minuman kepada pendimu, supaya seger. Kemudian maju lagi. Kemudian Yahudin sebagai pelempar batu, botol kaca, dan bambu. Kemudian yang terakhir, Markus, sama perannya sebagai pelempar batu, botol kaca, dan bambu. Pada saat dilakukan pengalauan oleh aparat keamanan, sampai sekarang pada pukul 23.00. Selain pada tanggal 23, ya pada tanggal 23 Mei, terus dilakukan penyerangan pagi hari. Kemudian kepada sebelah tersangka tersebut, dijerat pasal 170 KWP dan 214 KWP. Ancaman di atas 5 tahun. Ini kasus yang pertama dari kelompok A alias Andi Dibir. Kemudian terkait menyangkut masalah peristiwa tersebut, ini perlu juga saya luluskan, sempat beredar viral di media sosial tentang sebuah peristiwa. Ini peristiwa ini berbeda, ya. Karena ada dua peristiwa, namun peristiwa itu oleh akun, sebuah akun, dijadikan satu. Dan seolah-olah peristiwa itu menjadi suatu peristiwa, satu kesatuan. Padahal ini hal yang berbeda. Oleh karena kita menghimbau kepada seluruh masyarakat, untuk tidak mudah percaya dulu kepada akun-akun yang mencoba, yang menyebarkan konten-konten yang sifatnya perlu harus diklarifikasi dan dikonfirmasi secara mendalam. Tidak dengan mudah langsung, apa yang disebarkan oleh akun berupa konten baik itu berupa video, foto, dan tambahan narasi-narasi, serta voice, itu langsung dipercaya. Oleh karena kita sampaikan pada story hari ini, terkait menyakit masalah akun yang menyebarkan konten yang sempat geral di media sosial, dan tayang juga di berbagai media mainstream, ini perlu saya jelaskan. Di dalam akun tersebut, ya, narasinya berbunyi, Saya dikabarin, anak bernama Harun, 15 tahun, warga dari Kepah, Kebun Jeruk, Jakarta Barat, yang disiksa oknum di komplek Masjid Al-Hudha. Ini syahid hari ini, semoga Al-Maklum ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah SWT. Amin, amin, ya, Rupat, amin. Nah, ini bisa kita pastikan, ya, bahwa yang meninggal, yang tersebar di dalam video tersebut adalah tidak benar, alias hoax. Jadi, tidak ada kaitannya. Sedangkan yang, mohon maaf, yang sedang dilakukan, tindakan oleh aparat kepolisian, adalah atas nama A, pasangka A perusuh, alias Andri Bipir. Ya, ini. Kemudian, kita punya bukti, ya, kita analisa kembali, dari jejak digital yang kita dapat di media sosial, ini, si A menggunakan pakaian hitam. Ya, kaos hitam, kemudian, dan, telana jin yang sudah dipotong-potong, ya, yang sobek-sobek itu. Nah, ini. Itu barang-barangnya, kita ikut sertakan di sini, ya. Ini adalah, saudara A, atau Andri Bipir, ini pakaian yang dikenakan pada saat mereka melakukan tindakan anarkis. Ya, tadi saya sampaikan, pasal 170, dan 214 kewati. jadi, sekali lagi saya tegaskan, ya, bahwa berita tentang, saudara Harun, adalah hoax, dan tentunya polisi tidak berhenti di sini. Kita selalu menyampaikan bahwa, barang siapa, yang melakukan, atau mempiralkan, atau mentransmisikan, konten-konten, baik bersifat, video, foto, narasi, yang tidak sesuai dengan, kenyataan, atau fakta, dapat dikatakan, adalah menyebarkan berita hoax, atau berita bohong. poin dalam ini akan mendalami, ya, kemudian akan mencoba mengungkap, siapa pemilik akun, yang menyebarkan konten-konten sebut. Ini juga berbahaya, kalau setiap konten-konten hoax itu, terus disebarkan kepada masyarakat, masyarakat pengguna media sosial, akan terpengaruh, ya, opini-nya akan terpengaruh, persepsinya juga, kebenciannya akan timbul terus. Nah, yang kita perlu luruskan, dan nanti, ya, dari Dirjen Kemen, gue akan juga menjelaskan, betapa banyaknya, saat ini, terus ditebar, ya, berita-berita hoax, yang berupa ujar kebencian, yang berupa, eh, tidak sesuai dengan kenyataan, ini terus disebarkan, Dalam hal itu, Menimbulkan terus rasa kebencian, masyarakat, ya, kepada institusi, kepada pemerintahan. Ini kan kita lawan bersama-sama, berita hoax tersebut. Sekalian, dalam hal ini, sekali lagi, para komolisian akan melakukan, ultimum primitium, lakukan penegakan hukum, sebagai langkah terakhir, dalam rangka untuk memitigasi, jangan sampai berita hoax itu tersebar terus. Ya, begitu ya, rekan-rekan. Saya rasa, ya, itu yang bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan, terkait penyakit masalah dua peristiwa, ya, kejadian perusahaan di tanggal 22 Mei, sampai dengan penangkapan di tanggal 23 Mei. Selanjutnya, mungkin saya persilahkan dulu, dari beliau, untuk menyampaikan dulu, yang terkait penyakit masalah, bagaimana, mengkonselasi, media sosial saat ini. Kami persilahkan. Terima kasih, agenda. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, wabarakatuh semua. Jadi, mungkin saya akan aktif tentang kronologis kebatasan sosial media yang kami lakukan. Tanggal 21, malam kita menerima kabar bahwa terjadi insiden, dan sampai pagi, kami melihat insiden itu, dan kami melihat bahwa memantai di sosial media, sangat tidak kondisif, dan justru menara pada kersahan masyarakat dan menggabung keteritaan umum. Jadi, analisa kami, kami harus melakukan pembakasan. Pembakasan yang kami lakukan, kami dilakukan tanggal 22 jam 11 siang, efektif dirasakan masyarakat jam 1 siang. Nah, itu pembatasannya adalah masyarakat tidak bisa mengupload dan mengupload video ataupun gambar. Pada hari ini, jam 12.30, kami sudah menjalankan normalisasi yang akan dirasakan efektifitasnya di masyarakat jam 2 dan sampai jam 3 siang ini. Jadi, mungkin masih bagi teman-teman sebagian sudah bisa menunjukkan dibanding dari operatornya, tapi batasannya adalah jam 3 nanti semua sudah bisa normal kembali. Temuan kami dalam pemantauan ada 30 hoax yang dibuat. Ini hoax-hoax ini bisa di-upload di website komitual. Dan hoax ini disebarkan lewat 1.932 URL. Ada di Facebook, ada di Instagram, ada di Twitter. Di Facebook ada 450 URL. Di Instagram ada 581. Di Twitter ada 784 dan 1 ada lewat link URL-nya link kit. Nah, ini semua kami tetap pantau walaupun setelah kami apa namanya buka, seperti yang dikatakan di Jendera Dedi, kami benar-benar sangat mengawasi hal ini karena ini menjaga kestabilan yang ada di masyarakat. Jadi, teman-teman ataupun masyarakat yang sekarang menyebabkan berita-berita bohong ini, saya mohon untuk diturunkan. Kalau tidak, kami akan, tadi masih mempunyai medium itu kita akan jalankan, negatif hukum kita akan jalankan. Nah, hibuan kami dari Kominfo, kepadat masyarakat, mari kita jaga ruang cyber kita. Ruang cyber ini adalah lingkungan kita. Mari kita menjaganya. Lingkungan ini untuk kita beraktifitas. Seperti kita menjaga lingkungan kita, kalau ada sampah kita pasti kita buang di tempatnya, atau ada kejadian tidak mengcurigakan dilaporkan kepada yang berkait, apa yang berkait, apa yang berkait, apa yang berkait, apa yang berkait, ini yang kita harapkan. Dan kita berterima kasih juga partisipasi masyarakat melaporkan kepada kami ada hoax yang berbeda di masyarakat. Itu kira-kira dari saya. Selanjutnya, kalau teman-teman mau mengupload atau mau download cerita-cerita hoaxnya yang ada di dapur kami, kita silahkan datang, bapak, kunjungi bahwa kami ada 30 30 apa namanya bita-bita bohong yang sekarang beredar di masyarakat. Dari saya cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dari kan, ada yang perlu ditanyakan? Ya. 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 Bapak Kapolri sudah membentuk tim pencari fakta. Ya, tim pencari fakta sedang disusun komposisi personelnya langsung di bawah pimpinan Bapak Irwasun. Dari Senin, tim pencari fakta akan melakukan rapat pertama, kemudian menentukan rencana tindak lanjut, dan segera melakukan investigasi secara kompensif. Hasilnya nanti akan disampaikan kepada pimpinan, dan tentunya juga hasil secara kompensif juga akan disampaikan kepada masyarakat. Ya, jadi seperti itu kita menunggu dulu, tim pencari fakta yang sudah dibentuk. Ya, akan segera bekerja, menalak guna dalam rangka melakukan investigasi terhadap kasus kelusuan yang terjadi di tanggal 21 dan tanggal 22 Mei. Begitu ya. Bapak Kapolri sudah membentuk pencari fakta. Ya, jadi untuk akun yang menyebarkan konten yang bersifat hoax, tentunya sedang didalami oleh directorat cyber. Ya, kemudian menganalisa kejak digitalnya, dan juga mengecek kembali dengan menggunakan laboratorium digital yang dimiliki oleh directorat cyber. Nanti kita akan bekerja sama juga dengan Kemeninfo dalam rangka untuk menguji kehasilan daripada akun tersebut. Kalau misalnya sudah cukup kuat alat buktinya, maka dari directorat cyber akan melakukan upaya pendekatan hukum. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Terima kasih. Termasuk tersangka perusuh A alias Andi Bibir sudah diintrugasi. Tentunya dalam hal ini, Polri akan profesional yang melakukan pendekaan hukum terhadap siapapun anggota yang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum tidak sesuai dengan standar operasi prosedur dalam pekerja, nanti akan diperiksa. Dan akan ditidak secara tegas sesuai dengan ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku di tengah pekerja. Dipiksa dulu, dipiksa dulu sesuai dengan keterlibatan di dalam video ini. Untuk wakil yang ditangkap tadi, saya sampaikan adalah sebelas. Sebelas sesuai dengan perannya masing-masing. Berarti yang tidak saya sebutkan di antara sebelas ini, tidak dipulangkan. Satu saja mungkin sebagai saksi, atau status lain. Nanti salah rinci, akan disampaikan mungkin tambahan dari Pak Ado, soalnya sudah cukup banyak. Untuk pelaku yang diduga terlibat di dalam kerusuhan tanggal 21-22 Mei, diamankan oleh Pak Ado Polisya, tidak dipulangkan dan dipilatilah. Siapa yang terlibat langsung di dalam 1.70 dan 2.14, itu langsung disedidikan. Yang tidak terlibat langsung, statusnya sebagai saksi, sudah selesai pemeriksaan, tentu ini dipulangkan. Kemudian siapa yang terlibat sebagai operator lapangan? Ya, pemirsa itu tadi ada menyimak konferensi pers yang dilakukan di Kemenko Polhukam, di mana tadi dari Polri mengatakan bahwa terkait dengan kerusuhan 22 Mei, lalu ada beberapa tersangka yang telah ditetapkan, baik itu dari provokator maupun pelaku penyerangan. Dan juga polisi menegaskan bahwa ada dua aksi yang berbeda, yang terjadi pada tanggal 22 Mei lalu, dan tidak semuanya ini berkaitan dengan pemilu. Kemudian polisi dan jajarannya juga menyatakan dan menegaskan kepada masyarakat untuk tetap waspada terhadap konten hoaks yang beredar di media sosial. Tentunya Polda Metro memiliki pertimbangan-pertimbangan sendiri untuk menilai sebuah dinamika keamanan di Kota Jakarta. Ini persyekalasi setiap hari oleh Pak Kapolda Metro bersama seluruh pejabat. Tentunya juga bersama rekan-rekan TNI sama Pak Pandang. Dari hasil beberapa koordinasi antara Kapolda dan Panggam, baru nanti menutupkan tentang langkah-langkah apa yang harus diambil terkait menyebut masalah penutupan di berbagai macam, eh berbagai wajalan. Selanjutnya akan dipertimbangkan oleh pimpinanan orang lain ini, Pak Kapolda bersama Panggam. Nah, itu hanya perasaan beliau. Tapi kondisi real di lapangan seperti itu. Ya, cukup ya rekan-rekan? Oke, guru kerto. Guru kerto dulu. Udah, guru kerto dulu ya. Habis ini, satu lagi ya. Satu lagi selesai ya. Oh, panggil dulu. Oh, panggil dulu dulu. Yaudah. Ya, ini kita evaluasi dan kita akan menyerjakan suatu aturan baru. Prosesnya sedang di proses, ada PP82 yang kita revisi. Di situ, kami wajibkan kepada platform untuk secara aktif membersihkan Serikat Bukabohong yang ada di platformnya. Kalau tidak, kita akan lakukan, ada dua, ada tiga malahan, saksi asmen administrasi, bisa dilakukan denda ataupun penutupan. Dan bisa juga turut serta. Pasal turut serta, kalau dia membiarkan, untuk pelanggaran dibiarkan, mereka bisa kita kenakan pasal turut serta. Dalam kejahatan itu. Cukup ya? Untuk guru kerto. Ya, guru kerto, perlu disampaikan, saya peregankan. Ya, saat ini, untuk jajaran oleh Jawa Tengah, dunia, inafis dan lapor, tadi pasti, sudah melakukan olah TKP. Kejadian yang juga penembakan yang dilakukan oleh seseorang dengan menggunakan kendaraan Avanza di Mako Pompi 3 Primot di Kurokertoy. Kemudian, dari koda datang, sudah menunjukkan tim juga minta keterangan beberapa saksi, ada kurang lebih sekitar empat orang saksi, sudah minta keterangan. Dan kemudian, untuk korban penembakan, kondisinya stabil, hanya luka lecet karena yang disantukan pada saat kejadian di sini tersebut menggunakan hirman. Dan saat ini juga, dari tim yang sudah dibentuk oleh koda datang, sudah melakukan analisa yang berbagai CCTV yang tentunya terkait menyakit masalah alur, baik alur keluar masuk kendaraan, maupun jadi dikatakan alur larinya kendaraan jenis Avanza yang telah melakukan aksi penembakannya di depan Mako Pimum Komitika oleh jatuhnya. Saat ini masih dijalani terus, semoga pasisi juga bisa segera terumpas. Jadi saya sampaikan, nanti dari kakoda bersama pandang, akan mengevaluasi kembali secara komprensi. Apabila memang situasi sudah sangat kondusif, untuk langkah-langkah dalam langkah untuk menormalisasi kembali akan segera dilakukan. Terima kasih ya. Nanti bisa. Jadi pembuktiannya, ya, dalam hal ini tadi saya sampaikan, ada analisa yang dilakukan oleh polisian, penapis menganalisa dari video. Video ini dianalisa dari video. Siapa sebenarnya, ya, orang yang ada di bawah ini sebagai tersangka perusuh yang dilakukan penjalan oleh aparat kamar. Kemudian, kita temukanlah jejak digitalnya, ada celana pendek, kemudian ada kaos usam. Dari penyidik, terus melakukan pendalaman. Dan kebetulan juga, ya, pada saat dilakukan penyisiran, penyidik menemukan yang bersangkutan, dan mengamankan yang bersangkutan, serta membawa, ya, saudara A, alih-alih, bibir ini, untuk dirawat di rumah sakit ramah jati. nanti saudara di bibir, kita berikan kesempatan untuk menyampaikan itu. Ya, setelah selesai dirawat, baru, beberapa hari ini, yang bersangkutan, siap memperlihatkan di tanah, terkait menangkut masalah, perannya dia apa, dalam suatu perjualan perusuhan tanggal 22 Mei kemarin. Ya, jelas ya. Nanti ibu kesan berkutas, ya, dari, ini kan, ada beberapa pemeriksaan, yang dilakukan, oleh jajaran Polda Milberjaya, baik di Polda Milberjaya sendiri, maupun di Kuala Sekretar Barat. Itu semuanya, hasil pemeriksaan, akan dijadikan suatu analisa, seorang progresif, ya, tentang peran masing-masing, di dalam suatu peristiwa perusuhan yang terjadi di tahun 21, maupun tahun 22. Nanti perannya dipilih-pilih lah. Siapa melalui perusuhan tanggal 21? Sekian orang, berapa kelompok, ya, siapa yang menjadi eh, orinator lapangannya, ya, siapa yang sebagai aktor elektualnya. Siapa yang melakukan terusan di tanggal 22? Kan penangkapnya berbeda-beda. Jadi, tanggal 21, kami dengan 22 pagi ada 258 tersangka yang sudah diamankan. Ya, kemudian di tanggal 22 sampai tanggal 23 ada 185 pelaku yang diduga yang sudah diamankan. dan tentunya akan dianalisa semuanya baru koperasi. Ya, cukup ya? Oke, cukup. Kenapa? Ini bukan satu areal, satu areal dengan adi bibir. Adi bibir yang menyuplai batu. Ya. tanggal 23 iya, tanggal 23 iya pagi bingari. Sama, 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 sama. Kan? Iya, betul. Cukup ya? Terima kasih. 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 Terima kasih.